Halo saudara, kembali dengan saya Melky, hari ini saya membagikan Rema tentang Noda. Satu yana satu ayat 7b yang berbunyi, Dara Yesus, anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Dosa itulah yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan. Bukannya Tuhan tidak bisa mendengar doa kita, ataupun Tuhan tangannya kurang panjang untuk menolong kita, tapi saya berkata bahwa yang menjadi pemisah antara kita adalah dosa, itu Noda yang ada dalam hidup kita. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak akan dapat sanggup menghapus dosa kita. Namun, Tuhan Yesus telah melakukan apa yang tidak sanggup kita lakukan melalui kuasa kematian dan kebangkitannya. Bahkan bisa bersih seperti salju, merah seperti kesumbak, akan putih seperti bulu domba. Asal apa? Asal kita percaya, mengaku dosa kita, dan bertobat. Dia melakukan selagi. Dosa bukan lagi menjadi suatu pangkalan bagi Tuhan. Karena ada darah Yesus. Hari ini, kita mengaikkan hari Pascah, di mana Yesus mati, dia harus sekali salib, dan dia, pada hari ketiga, dia bangkit dari kemenangan. Jangan kita jatuh dalam dosa. Jangan percaya dengan tipu muslihat iblis, bahwa kita tidak bisa bangkit, bahwa kita tidak bisa dibersihkan. Seberapa jahat pun, seberapa buruk pun kehidupan kita. Asal kita berserah pada Tuhan, kita mengaku dosa kita, maka Jonas berkata bahwa dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku bahwa Yesus Tuhan, maka dosa kita dibersihkan, disucikan. Tidak ada satu orang pun yang suci, tetapi dengan darah Yesus, kita semakin hari, dengan kuasa kebangkitannya, kita semakin hari semakin dibersihkan, semakin disucikan, sehingga kita menjadi seperti manusia yang baru. Hidup yang lama sudah berlalu, tapi hidup yang baru, itu yang Tuhan berikan pada kehidupan kita. Saya berdoa di hari Pasca ini, biar dengan kuasa kebangkitannya, kita bangkit daripada segala kerja Tuhan kita, daripada segala kepurukan kita, karena darah Yesus itu ubahkan hidup kita, ubahkan, membangkitkan hidup kita menjadi bersemanat lagi, menjadi harum lagi di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, kirain di hari Pasca ini, kita mengalami kuasa kebangkitannya, dan kita menjadi orang-orang merdeka. Amin. Saya juga ucapkan happy Easter to my brother Michael Hejuk, selamat hari Pasca untuk Pak Tony Tikoalu, dan juga untuk Oma M. Melani yang setia, yang selalu menunggu selamat hari Pasca, dan my sister yang kreatif, seorang yang sangat mengasihi Tuhan, Wawalukman, dan juga Wiwis Halim, selamat hari Pasca, Mi Yahya, selamat hari Pasca, Bu Yayu Katna Kristanto, selamat hari Pasca juga, terus semangat untuk Jokowi, terlebih untuk Yesus. dan juga untuk my brother Anandokomang Gaspol God bless you.